Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya Diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang durahmati Allah Surga menjadi tempat terindah yang didambakan bagi setiap umat manusia Ada begitu banyak kenimatan yang luar biasa yang terdapat di dalamnya Namun tentu saja surga tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang Hanya mereka yang sesuai dengan kriterialah yang akan menjadi penghuni surga Hal ini membuat orang bertanya-tanya Apa saja kriteria dan syarat untuk menjadi penghuni surga tersebut Ternyata Allah SWT telah menetapkan kriteria tersendiri Agar manusia bisa menjadi penghuni surga Bahkan kriteria penghuni surga ini telah nampak saat ia masih menjalani hidup di dunia Lantas apasajakah ciri penghuni surga yang sudah nampak saat di dunia itu Sahabat beriman yang durahmati Allah Ciri calon penghuni surga yang sudah nampak ketika masih hidup di dunia adalah Orang yang memiliki sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Quran Surah Qaf Allah SWT berfirman Dan dekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka Inilah yang dijanjikan kepadamu Yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Lagi memelihara semua peraturan-peraturannya Yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah Sedang dia tidak kelihatan olehnya Dan dia datang dengan hati yang bertaubat Quran Surah Qaf ayat 31-33 Yang pertama hamba yang selalu kembali kepada Allah Ciri pertama calon penghuni surga adalah Orang yang memiliki sifat awam Yakni mereka yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan Imam Ibn Qasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Yang dimaksud awam adalah Kembali bertaubat dan tidak mengulangi dosanya lagi Ubayt bin Umair juga menjelaskan bahwa Awam adalah mengingat dosa-dosanya terdahulu Lalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah SWT Sudah menjadi sifat manusia selalu salah dan lupa Akan tetapi sebaik-baiknya manusia adalah Yang selalu bertaubat kepada Allah setelah melakukan kesalahan tersebut Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa hambanya Allah SWT berfirman Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau menzolimi diri sendiri Segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahui Quran Surah Ali Imran ayat 135 Yang kedua Orang yang memelihara aturan Allah Ciri kedua calon penghuni surga adalah Mereka yang memiliki sifat hafiz Yakni orang yang selalu memelihara aturan-aturan Allah SWT Ibn Abbas RA mengatakan bahwa Maksud dari memelihara semua peraturan Allah adalah Ia memelihara apapun yang sudah diamanahkan oleh Allah kepadanya Dan mengerjakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah kepadanya Orang yang memiliki sifat hafiz ini Akan senantiasa beriman kepada Allah Dengan mengerjakan sholat dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tiada berguna Allah SWT berfirman Sesungguhnya Beruntunglah orang-orang yang beriman Yaitu orang-orang yang husuk dalam sholatnya Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna Dan orang-orang yang menunaikan zakat Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya Kecuali terhadap istri-istri mereka Atau budak yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercelah Barang siapa mencari yang dibalik itu Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya Dan orang-orang yang memelihara sholatnya Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus Mereka kekal di dalamnya Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-11 Yang ketiga Orang yang takut kepada Allah Ciri selanjutnya dari penghuni surga itu adalah Orang yang memiliki sifat khosyah Yaitu rasa takut seorang hamba kepada Allah SWT Ibnu Kasir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Khosyah adalah Orang yang takut kepada Allah dalam kesendiriannya Meskipun tiada orang yang melihatnya selain Allah SWT Yang dimaksud dengan rasa takut adalah Rasa cemas, gundah, dan khawatir karena terkena azab Allah Akibat melakukan perbuatan haram Atau meninggalkan kewajiban Dan juga khawatir jika Allah SWT Tidak menerima amal solehnya Dengan rasa takut ini Jiwa akan terhalau dari hal-hal yang diharamkan Dan bergegas melakukan hal-hal kebaikan Orang yang memiliki rasa takut seperti ini Dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan ganjaran besar Berupa surga Allah SWT berfirman Orang yang takut kepada Allah Akan mendapatkan dua surga Maka ni'mat rob kamu yang manakah yang kamu dustakan Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan Quran Surah Ar-Rahman ayat 46-48 Yang keempat Datang dengan hati yang bertaubat kepada Allah Ciri terakhir seorang hamba yang menjadi calon penghuni surga adalah Mereka yang memiliki hati yang inabah Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fawzan Hafizahullah berkata Inabah semakna dengan taubat Akan tetapi Para ulama mengatakan Bahwa inabah memiliki derajat yang lebih tinggi daripada taubat Karena taubat itu memiliki sikap meninggalkan maksiat Menyesal dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya Adapun inabah Maka di dalamnya tercakup ketiga unsur tersebut Dan selain itu Ia juga memiliki kelebihan lainnya Yaitu menghadapkan jiwa dan raga kepada Allah Dengan mengerjakan ibadah-ibadah Ibnul Qoyim mengatakan Jika telapak kaki seseorang sudah menancap di posisi taubat Maka ia beranjak setelah itu ke posisi inabah Orang yang telah mencapai makom ini Akan diganjar untuk dimasukkan ke dalam surga oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu Dengan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya Sungai-sungai Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia Sedang cahaya mereka memancar di hadapan Dan di sebelah kanan mereka Sambil mereka mengatakan Ya Tuhan kami Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami Dan ampunilah kami Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu Quran Surah At-Tahrim Ayat 8 Sahabat beriman yang dirahmati Allah Demikianlah informasi mengenai ciri-ciri calon penghuni surga Ciri ini akan nampak di dunia Apabila ada manusia yang sudah membiasakan ciri penghuni surga tersebut Semoga kita semuanya Termasuk ke dalam golongan hamba Yang memiliki keempat sifat tersebut Agar Allah SWT membukakan pintu selebar-lebarnya Bagi kita semuanya Untuk menjadi penghuni surga yang kekal Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bishawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!